Wali kota Bandung Yana Mulyana mengucapkan syukur setelah pemerintah kota Bandung dapat mempertahankan aset milik pemerintah yang juga warga kota Bandung. Hal itu perihal lahan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo Garden. Hal itu didasari putusan sidang perdata di pengadilan negeri kelas 1A Bandung khusus dengan Hakim Ketua Yohannes Purnomo Adi beserta Hakim Anggota Rianto Aloisius dan Asep Sumirat Dana Atmaja. Putusan dibacakan Rabu 2 November 2022. Amar putusan yakni menolak gugatan penggugat seluruhnya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Dalam sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri Bandung, penggugat atas nama Stephen Partana. Sementara itu pihak tergugat ialah Pemkot Bandung, Kantor Pertanahan Kota Bandung, Ketua Yayasan Margah Satwa Taman Sari Bandung. Turut tergugat lurah lebak siliwagi, Direkturat Konservasi Keanekaragaman Hayati Ditjen Konservasi Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta camat coblong. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.